Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Pelatih Enzo Mareska, kemungkinan besar akan merotasi pemain, memberikan kesempatan kepada beberapa pemain yang jarang tampil di laga-laga penting. Salah satu pemain kunci yang diandalkan adalah Nicholas Jackson, yang tampil cemerlang dengan 2 gol dan 1 asis dalam laga melawan West Ham. Sementara itu, Barrow yang diasuh oleh Stephen Clements datang tanpa tekanan besar. Mereka akan menurunkan skuad terbaiknya dengan formasi Part 2-1 yang mengandalkan soliditas pertahanan dan serangan balik cepat. Pertandingan ini akan digelar di Stamford Bridge, markas Chelsea, pada Rabu 25 September 2024, pukul 01.45. Meski Barrow berstatus tim tamu, mereka tetap akan bermain dengan semangat tinggi untuk mengejutkan Chelsea di kandang sendiri. Chelsea yang dikenal kuat di kandang tentu tidak ingin kecolongan dan akan berusaha menunjukkan dominasi mereka di lapangan. Salah satu alasan utama kenapa pertandingan ini menarik adalah karena perbedaan level antara kedua tim. Chelsea sebagai salah satu klub raksasa Premier League tentu diunggulkan dalam laga ini. Namun, Barrow sebagai tim dari kastak 4 sepak bola Inggris datang dengan semangat untuk membuat kejutan. Kompetisi seperti Carabao Cup seringkali menghadirkan kejutan dan Barrow berharap bisa meniru kisah sukses tim-tim kecil yang berhasil menumbangkan raksasa di kompetisi ini. Selain itu, bagi Chelsea, laga ini bisa menjadi ajang untuk menguji kedalaman skuad mereka. Pemain-pemain muda dan pemain yang jarang mendapat kesempatan bermain akan diberikan waktu lebih banyak untuk menjubi. Sebaliknya, Barrow akan mengandalkan kolektivitas tim untuk memberikan perlawanan senit. Chelsea diprediksi akan mendominasi pertandingan dengan gaya permainan menyerang mereka. Formasi 4 ke-2-3-1 yang diusung oleh Mareska menempatkan Christopher Nkunku sebagai ujung tombak. Sementara, Mikhailo Mudrik, Joel Felix, dan Neto akan menjadi pendukung serangan dari lini kedua. Barrow kemungkinan akan bermain lebih bertahan, menunggu kesempatan untuk melakukan serangan balik. Duet Elliot Nubi dan Theo Basel yang mencetak gol di laga terakhir mereka bisa menjadi ancaman bagi lini belakang Chelsea. Meski di atas kertas Chelsea lebih diunggulkan, Barrow datang dengan semangat untuk memberikan perlawanan terbaik. Sepak bola selalu penuh dengan kejutan, dan dalam kompetisi seperti Karabau Cup, tim-tim kecil seringkali bermain lepas dan tak kenal takut. Bagi para pecinta sepak bola, pertandingan ini layak untuk disaksikan. Dengan segala faktor yang ada, mulai dari perbedaan kelas hingga semangat underdog barrel, laga ini menjanjikan hiburan tersendiri. Dengan siaran langsung yang tersedia di Champions TV 1 melalui video, para penggemar sepak bola di Indonesia bisa menikmati duel seru ini dari layar kaca. Mampukah Barrow memberikan kejutan, atau akankah Chelsea melaju mulus ke babak berikutnya? Saksikan dan temukan jawabannya dalam laga seru Karabau Cup 2022-2025 ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!